Kebakaran hebat terjadi di kota Surabaya. Empat bangunan semi-permanen dan sebuah rumah tinggal berlantai dua, habis dilalap si jago merah. Kencangnya angin membuat kobaran api cepat membesar hingga merembet pada satu rumah dua lantai, habis dilalap api di kawasan Kendal Sari, Rungkut, Surabaya. Kobaran api terlihat membakar empat bangunan semi-permanen yang biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang bekas, bengkel, dan kos-kosan. Kencangnya angin juga membuat sebuah rumah berlantai dua ikut ludes terbakar. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api cepat membesar dan hanya bisa pasrah menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Api sebelumnya diketahui dari letupan trafo berada dari bangunan penyimpanan barang bekas menjadi penyebab kebakaran tersebut. Di rosokan itu, ya ada apinya, langsung. Tapi kan posisi itu di tutup kan, jadi kita nggak bisa masuk, tapi tahu, pokoknya bolong. Tapi udah apinya udah besar, nggak berhasil. Tapi warga upaya pemadamkan juga? Ya, ngomongkan itu kan, tapi kan nggak bisa masuk. Buah kan udah api dan namanya juga ada kardus-kardus kan. Untuk memperlancar proses pemadaman, petugas terpaksa melakukan penutupan jalan dan memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Api yang membakar empat bangunan semi-permanen dan sebuah rumah berlantai dua berhasil dipadamkan setelah Dinas Kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran atau PMK. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi yang ditimbulkan dalam kebakaran tersebut. Dewi Imrowatin, JTV